Justru seharusnya PDI Perjuangan itu gak ada lagi menterinya disitu Gak usah nunggu diri shuffle, tarik aja Karena PDI Perjuangan kan bersikuku bahwa pemerintahan Pak Jokowi ini sekarang adalah kegelapan demokrasi Dan titip wakil menteri saya ini Pak, ini kan yang akan meneruskan Terima kasih, Wassalamualaikum Wr. Wb Menjadi salah satu pemimpin dunia yang ikut menciptakan perdamaian dunia Itu adalah salah satu jalan yang akan diambil oleh seorang pemerintah Bahwa seharusnya kemudian Bang Roki membenturkan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo Memang itu kan modus operandinya seorang Roki Gerung gitu loh Pada hari ini ya kalau saya mengatakan sebetulnya di sisi yang lain Selain membantu Pak Prabowo, Pak Jokowi juga sedang membantu PDI Perjuangan untuk segera keluar dari kabinet Selamat datang di channel Yudha Media Ade bareng saya Abdul Dan kali ini saya pengen ngajakin teman-teman untuk ngomentari proses transisi yang sedang berjalan Hampir selesai nih karena transisi ke pemerintahan antara Pak Jokowi ke Pak Prabowo Waktunya tinggal 2 bulan nih Jadi kan hampir selesai ya artinya Ketika Jokowi Dodo melakukan reshuffle dengan memasukkan beberapa orang Prabowo disana Itu dikomentari Roki Gerung sebagai penyusupan kekuasaan Tetep ya Hak mengangkat dan memberhentikan menteri adalah prerogatif presiden Jadi memasukkan siapa aja asal sesuai dengan strategi, sesuai dengan kebutuhan dan keperluan dari seorang presiden Sah dilindungi oleh hukum, bahkan dilindungi oleh undang-undang dasar gitu Ini Roki Gerung pendapatnya Aduh gitu Ya untungnya ada M. Kodari yang kasih paham ke Roki Gerung Yang namanya transisi itu ya gini Transisi itu ya ada pergantian-pergantiannya juga gitu Ya kalau tema pada hari ini temanya tema transisi buat saya ya Jadi kalau misalnya Bang Roki mengatakan Ini kalau ada masalah ekonomi di attack dong ganti menteri ekonominya Kembali tema besarnya apa Tema besar pada hari ini dengan 2 bulan menuju transisi pemerintahan Tema besarnya adalah transisi Jadi buat Pak Prabowo kalau kita mencoba membaca beliau Buat beliau itu persatuan itu penting itu syarat besar Untuk bisa melakukan pembangunan Karena kalau tidak ada persatuan, tidak ada koalisi besar Maka kemudian akan sulit melaksanakan kebijakan-kebijakan Dan saya kira itu cukup realistis Untuk sebuah sistem pemerintahan dengan sistem presidensial multipartai seperti kita Maka yang namanya kebijakan itu Sebagus apapun di atas kertas Ketika dia mau diimplementasikan Dia harus mendapatkan dukungan Dari parlemen, dapat dukungan dari partai politik Dan ya itu membutuhkan sebuah kesatuan besar Kalau istilah saya armada lah Ya ada kapal besar, ada kapal sedang, ada kapal kecil Ya ada sekoci Tapi dia bergerak dalam satu komando yang disebut sebagai armada Nah armada itu yang akan dibangun oleh Pak Prabowo Orang-orang yang akan dipilih Ya kita harus realistis lah Bahwa pada hari ini Seberapapun idealnya yang diinginkan oleh Arief Ya memang nanti akan datang dari dua sumber Realitas ya saya kan Pendekatannya adalah realisme politik Satu yang memang Pak Prabowo sendiri Terutama yang beliau bisa tentu tunjuk adalah dari internal partai Gerindra Tetapi juga dari partai-partai koalisi ya akan ada orang-orang yang akan keluar dari kantong Ketua umum Ya yang bisa disampaikan oleh Pak Prabowo Adalah harapan bahwa yang diberikan itu adalah orang terbaik Siapapun, siapapun yang akan menjadi presiden Dalam konteks Indonesia Akan-akan dihadapkan pada situasi seperti itu Karena itulah sistem politik yang kita miliki pada hari ini Dan pada titik itulah saya mengatakan Memang tema besar dari resabel kali ini adalah tema transisi Saya gak berpetensi mengatakan ini untuk meng-attack masalah Jadi kalau misalnya Bang Roky meng-attack masalah Beliau salah baca situasi dan kondisi Karena beliau menggunakan kacamata yang salah untuk situasi yang sudah sangat-sangat berbeda Apalagi ini persoalan-persoalan perennial ya Persoalan-persoalan yang selalu muncul dan Ya memang membutuhkan waktu panjang untuk menyesal Tapi pada hari ini ketika kita bicara soal resabel Kacamata kita adalah kacamata transisi Dan disitu Bang Roky Gerung neleset Oke Jadi transisi dilihat Roky Gerung sebagai sebuah upaya licik penyusupan-penyusupan kekuasaan gitu ya Dimasukkan orang-orang kepentingan dengan kepentingan elit gitu ya Dalam hal ini adalah Prabowo dan juga Jokowi Tapi kan ini memang biasa aja gitu sebenarnya Kita juga rakyat biasa melihat pergantian menteri sebagai sesuatu yang biasa Yang ribut partai-partai aja ketika menteri dari partai salah satu gitu Salah satu partai merasa dicatut dibuang gitu diganti dengan menteri yang baru kan gitu Kita ngelihatnya biasa aja sih Roky Gerung malah tuduhannya adalah penyusupan Tapi saya lebih sepakat kalau misalkan resabel ya memang kepentingannya untuk kebutuhan pemerintahan sih Apalagi ini transisi gitu Menarik juga nih argumen dari M. Kodari Apakah kita di dalam lakukan resabel kabinet Itu tidak dipatasi atau tidak berpikir adanya etika pemerintahan Oke Jadi menurut saya setemen Pak Jarot itu sebetulnya memukul Pak Jarot sendiri dan PDI Perjuangan dengan sangat-sangat telak Ngapain PDI Perjuangan masih ada di sana? Tarik aja menterinya Ini menjadi pertanyaan dari PDI Perjuangan Kenapa kemudian ya Sonaloli yang diganti Gara aja itu kata saya sih Gitu? Oke Karena itu kan jelas-jelas merupakan hak prerogatif Presiden Jadi apapun keputusannya sebetulnya ya sudah diterima Jangan dikait-kaitkan dengan soal susunan kepengurusan Atau kemudian hadir pada acara pilkada dan seterusnya Nah yang ketiga kalau dari saya Kalau misalnya Pak Jarot mengatakan bahwa Kalau di akhir masa jabatan jangan melakukan pergantian Kayaknya beliau ini kader lama atau kader baru di PDI Perjuangan Ibu Mega tahun 2004 itu Waktu masih Presiden dan menjelang turun dari jabatannya Itu mengganti ini loh Menunjuk Panglima TNI ya Yang kemudian tidak jadi Ria Mizat Ria Kudu Yang begitu ASBI jadi Presiden tidak dilanjutkan prosesnya Jadi Pak Jarot ini pertanyaannya kader lama atau kader baru Dan yang terakhir nih Ini saya yang mau tegas-tegasan aja Justru seharusnya PDI Perjuangan itu gak ada lagi menterinya disitu Gak usah nunggu diri shuffle Tarik aja Karena PDI Perjuangan kan bersikuku Bahwa pemerintahan Pak Jokowi ini sekarang adalah Kegelapan demokrasi Kalau kegelapan dan ya PDI Perjuangan merupakan Yang putihnya begitu ya Ya jangan gabung dengan yang katulat Dia harusnya PDI yang menarik kekuan aja Sebelum ada perlombakan gitu Betul betul Menurut saya malah Malah PDI Perjuangan yang menyandera Pak Jokowi Dengan cara tetap naruh menteri-menterinya Tapi kemudian nyerang-nyerang Pak Jokowi terus gitu Jadi pertanyaan soal etika itu juga tidak perlu dijawab Oh justru ini malah bumerangnya lebih gede lagi Kepada Pak Jarot Saifu Hidayat Oke Jadi menurut saya setemen Pak Jarot itu sebetulnya Memukul Pak Jarot sendiri dan PDI Perjuangan Dengan sangat-sangat telak Ngapain PDI Perjuangan masih ada disana Tarik aja menterinya Kalau memang bersikeras bahwa Pemerintahan sekarang ini adalah Katanya Presiden itu adalah Sebuah Apa istilahnya ya Jabatan di mana ada power untuk bisa Mengangkat dan memberhentikan Menteri Sendiri menurut Kebutuhan dari Sang Presidennya Mau itu di depan Mau itu di belakang Itu kan hak prerogratif Yang namanya hak Kan gak ada batasan-batasan tertentu ya kan Ya dipergunakan sesuai dengan haknya kan gitu Ini kenapa ketika disebut Pak Jokowi tinggal dua bulan Kemudian melakukan reshuffle Pertanyaan Jarot Saiful Hidayat Kenapa di akhir Masa jabatan Ya terserah Presidennya Pak Jokowi Mau di tengah Mau di akhir Selang satu hari Sebelum Masa jabatan habis Terus mau melantik Menteri yang lain Kan ya terserah Selama mandat Presiden Masih melekat kepada Pak Jokowi Pak Jokowi masih punya hak Yang tidak punya hak adalah Ketika Anda sebagai orang luar gitu ya Ini kalau misalnya mau mengkritisi aja Boleh tapi yang berbobot gitu Masa mau mempertanyakan hak Presiden Kan udah cetowelowelowel istilahnya Sama-sama paham itu adalah hak Presiden Mengangkat dan memberhentikan Menteri Bukan cuma omon-omon Dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Kepentingan itu Masa mempertanyakan soal itu lagi Saya ingin menyampaikan terima kasih Pada Komisi sebelah sekali lagi Karena itu hanya bisa dicapai Karena Kementerian Kewaan Memiliki partner yang sama handalnya Dan memiliki juga kepedulian Yang sama seriusnya Untuk menjaga keuangan negara Kami akan terus menjaga Untuk 2024 yang sedang berjalan tentunya Dan tentu untuk terus membangun Sebuah sistem yang bisa terus dijaga Bagi pemerintahan baru Yang akan segera memulai Pada dua bulan ke depan Berbagai masukan dari Komisi sebelah Itu selalu menjadi bahan yang sangat positif Bagi kami untuk terus memperbaiki Sekali lagi terima kasih Pak Dolfi, Pak Amir Dan seluruh anggota Komisi sebelah Terima kasih atas partnership Karena ini adalah penutup 2023 Kita anggap moga-moga Husnul Khotimah Kalau menurut Pak Eki atau Bu Arni Itu untuk 2023-nya Husnul Khotimah Yang 2024 masih jalan Dan terima kasih semuanya Yang selama ini pertemanan Dan juga persahabatan Maupun berbagai masukan yang luar biasa Kepada kami semuanya Kami atas nama jajaran Kementerian Keuangan Menyampaikan penghargaan Dan titip Wakil Menteri saya ini Pak Ini kan yang akan meneruskan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini Bu Sri Mulyani Yang disebut Wakil Menteri itu Pak Thomas Jiwandono ya Kebenarkan dari Pak Prabowo Yang dimasukkan ke Kementerian Keuangan Untuk belajar langsung ke Ibu Sri Mulyani Tadi semakin dikukuhkan Ditebelin berarti ya Sama Bu Sri Mulyani Ini akan menggantikan gitu Tuh kan Memang benar Memang kebutuhannya untuk transisi gitu Learning by doing Melakukan transisi yang gak setengah-setengah Dimasukin untuk ngeliat secara langsung Mengamati ya kan Menanyakan hal-hal yang perlu ditanyakan Dan menyerap semua sistem Secara full lengkap gitu Jadi ketika sistem baru berjalan Itu gak perlu adjust-adjust lagi gitu Kan bagaimanapun juga Presiden terpilih ingin diingat dia bikin apa Kalau dia hanya bikin infrastruktur Itu sudah punya presiden sebelumnya Harus ada sesuatu yang diingat oleh bangsa ini Sebagai sejarah peradaban Sesuatu sebagai masterpiece yang dilakukan oleh presiden terpilih Karena itu Jangan Saya tidak tahu apakah ini bisa dibuktikan atau tidak Atau dijalankan atau tidak Menjadi salah satu Pemimpin dunia yang ikut menciptakan perdamaian dunia Itu adalah salah satu jalan yang akan diambil oleh seorang Prabowo Kan bagaimanapun Ini nih pujian dari seorang Rosyana Sinalahi Prabowo akan menjadi salah satu pemimpin Yang menciptakan perdamaian dunia Boleh, 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 boleh Bang Roki membenturkan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo Memang itu kan modus operandinya Seorang lagi gerung gitu loh Tapi ini bukan persaingan antara Jokowi dan Megawati Maka tertendang lah DDI Itu udah biasa itu pasti tertendang Sekarang kita mesti lihat paradigma baru Persaingan antara Jokowi dan Prabowo Bang Kodari-Bang Kodari Anda melihatnya begitu juga gak? Ya pasti enggak lah Oke makanya saya tanya Ya ya Anda sebagai orang dekatnya Pak Jokowi dan Pak Prabowo gimana? Ya jadi gini Pertama ini pasti agendanya Pak Prabowo Karena Pak Prabowo akan menjadi presiden Maka dia mulai memasukkan orang-orang Supaya bisa beradaptasi Kita lihat misalnya Menteri Hukum dan HAM Terus ada Badan Gizi Nasional Dia mau melakukan kegiatan-kegiatan yang Memang perlu dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia Dan ini adalah kegiatan baru Maka kemudian perlu dibentuk lembaganya Karena bikin lembaga sendiri untuk seluruh Indonesia itu kan perlu waktu Lalu kemudian ada Badan Komunikasi Presiden Pak Prabowo melihat penting sekali soal komunikasi itu Bagi seorang presiden Memberikan perspektif kepada rakyat Makanya kemudian dibuat Badan Komunikasi Lalu ada Anggaraka Prabowo Ya saya pasti bisa mengatakan bahwa itu adalah keinginan Pak Prabowo Karena orang yang sangat dekat dengan Pak Prabowo Dan itu adalah Badan Komunikasinya dari Partai Berindra Jadi Pak Jokowi mengakomodasi kepentingan Pak Prabowo Dan kepentingan Pak Prabowo itu diakomodasi Itu dalam banyak hal Bukan hanya dari segi lembaga Bukan hanya dari segi individu Bahkan juga dari segi anggaran Bagaimana tim sinkronisasi misalnya ketemu dengan Menteri Keuangan Bahkan lebih jauh lagi kemudian Salah satu anggota tim sinkronisasi menjadi Wakil Menteri Keuangan Thomas Jiwandono Jadi ini sebetulnya adalah suatu proses yang dimulai dan sudah bertahap Ada Sudaryono, ada Tommy Jiwandono Pak Subratman sebelum ini adalah ketua balek Orang yang memang sudah terbiasa berurusan dengan urusan-urusan kementerian Jadi sebetulnya tinggal tukar posisi saja dari legislatif ke eksekutif Bahwasannya kemudian Bang Roki membenturkan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo Memang itu kan modus operandinya seorang Roki Gerung gitu loh Pada hari ini ya kalau saya mengatakan sebetulnya di sisi yang lain Selain membantu Pak Prabowo, Pak Jokowi juga sedang membantu PDI Perjuangan Untuk segera keluar dari kabinet Sebetulnya bukan pertanyaan kalau PDI Perjuangan itu keluar Justru pertanyaan yang besar adalah Ngapain PDI Perjuangan di dalam sana gitu loh Karena PDI Perjuangan ini mengatakan Pak Jokowi ini adalah kegelapan demokrasi Loh katanya kegelapan, kok Anda masih ada di dalam Masih bertahan, ngapain tetap ada di dalam Harusnya keluar aja Jadi Pak Jokowi membantu untuk supaya PDI Perjuangan keluar Gimana nih PDIP, ya kan katanya nunjuk-nunjuk gelap di sana Keluar dong, gak takut apa gelap di sana Hei, giliran diganti marah Loh kata kalian itu demokrasi kegelapan Ya sudah ya kan, diganti ya udah manut aja Padahal gak perlu nunggu diganti juga sih Kata Mkoderi, keluar saja Kan sudah jelas Teriaknya lantang ya kan Demokrasi kegelapan Demokrasi dikangkangi Demokrasi dikorupsi dan seterusnya Kalau komentar kalian seperti apa Coba tulis di kolom komentar ya Saya Abdul, salam Selamat menikmati